Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dalam channel Demi Ma'e Channel yang membahas beragam berita-berita menarik seputar sepak bola nasional Kali ini saya akan membahas mengenai pertandingan sepak bola Liga 3 yang belum lama ini terjadi yakni aksi yang sangat memalukan dalam dunia sepak bola Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman semua sudah mengklik tombol like, komen, dan subscribe-nya Let's go! Aksi pengeroyakan wasit kembali terjadi di Liga 3 Putaran Nasional di pertandingan NZR Sumber Sari vs Farmel FC Yang mana, wasit dihajar oleh para pemain NZR Sumber Sari usai pertandingan Hal ini dipicu karena pemain-pemain NZR menganggap wasit tidak adil dan juga mereka tidak terima timnya mendapatkan penalti di menit akhir Selain itu, hal lain yang menjadi pemicu pengeroyakan tersebut adalah pertandingan terhenti 10 menit Namun, perpanjangan waktu hanya 5 menit Kemudian, saat NZR menyerang di menit akhir wasit meniup peluit akhir Padahal, hal itu bisa saja menjadi peluang emas para pemain NZR untuk mencetak gol Nah, karena pemain-pemain NZR Sumber Sari yang sudah memendam amarah kepada wasit selama jalannya pertandingan Seusai peluit panjang tanda akhir pertandingan Pemain NZR meluapkan emosi dan terjadilah aksi baku hantam untuk sang wasit yang tidak bisa terhindarkan Menurut teman-teman semua bagaimana? Apakah hal ini seharusnya terjadi? Silahkan tulis jawaban kalian di komentar Bagaimana sepak bola Indonesia bisa cepat maju jika sering terjadi kecurangan-kecurangan di dalam lapangan hijau dan juga pemain-pemain yang lebih mengedabankan emosinya Namun, saya harap kejadian-kejadian buruk dalam dunia sepak bola Indonesia tidak terjadi untuk yang selanjutnya Dan, kita doakan untuk sepak bola Indonesia agar bisa lebih baik dan lebih maju lagi Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas dalam video kali ini Tunggu berita-berita menarik seputar sepak bola lainnya dalam channel ini Saya pamit undur diri Assalamualaikum Wr Wb Bye